Intro Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar Iya Bapak bagus keluar, karena gak ada gunanya Bapak rapat disini Anda bukan buat main-mainan DPR ini Saya tidak main Pak Anda bukan buat main disini Saya gak main-main Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya Enak betul Anda disini, siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara yang naruh kayak gini, ngerti? Saya diundang, saya dapat Saya mau ngajar Anda Selamat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News Rubrik Kanal TV Anak Bangsa Bersama dengan Rudy S. Kamri, saya Andri Vincent Benaz Kita mau bincang soal yang lagi hangat Mengenai ribut-ribut di DPR RI Rapat Komisi 7 tentang BUMN Inalung Ada pengusiran direktur utama oleh salah seorang anggota DPR RI Yang bernama M. Nasir Mas Rudy, semarin itu ada tragedi di DPR RI Dimana tamu yang diundang itu dengar pendapat Bukan dengar pendapat, tapi dengar omelan sekarang ini terjadi Bagaimana menurut penanganan Mas Rudy? Terima kasih Mas Andri Saya melihat memang perilaku anggota DPR yang satu ini Luar biasa, keterlaluan Keterlaluan ya? Etika sebagai seorang manusia pun jauh Apalagi etika yang dikatakan anggota Dewan yang terhormat Jadi saya jujur mengatakan kecewa Dengan perilaku preman yang dilakukan oleh saudara M. Nasir Ini benar-benar melukai orang-orang yang sudah menyumbangkan suaranya buat dia Apalagi yang disuarakan jelas-jelas menunjukkan pertama bodohnya dia Betapa dia tidak tahu tentang pengetahuan tentang global bond dan sebagainya Tentang topik masalah yang mau dibahas Tidak pernah tahu Jadi mohon maaf ya Saya agak kagum dengan Pak Orius Petrus Mudak Beliau sangat sabar gitu Kalau saya ingin tidak Saya akan lawan Udah marah ya Udah marah Karena udah jauh daripada keterlaluan Jadi menangkan etika anggota parlement atau bagaimana sebetulnya ya? Sangat Sangat Jadi mereka ini Saya duga sepenuhnya adalah Ada settingan dan saya menduga Settingan untuk mengekan DUMN tambang gitu ya Kemudian ujungnya adalah Minta sesuatu Dan terbukti 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 ya Terbukti Pada akhir rapat Dendengar berdapat kemarin Mereka minta jatah CSR Dari perusahaan tambang itu Dari Pertamina Dari perusahaan tambang Dari perusahaan tambang semua Iya Jadi CSR mereka diminta untuk Supaya mereka kebagian Mereka diajak bicara Supaya bisa membantu Rakyat di dapetnya dia Ini bukan untuk memakmurkan rakyat Ini tuh kepentingan pribadi Mereka masing-masing Iya Menyuam rakyat Supaya 5 tahun ke depan Dipilih kembali Oh Ini menurut saya Jadi ini menurut saya Sangat tidak etis Apakah dulu ada Istilah content of parliament Kalau kita Bicara kasar di parlement Tapi ini sekarang Anggota parlement yang bicara kasar Mereka tidak membuat Aturan seperti itu Tapi Pak Andri Kalau saya jadi ketua DPR ini Saya akan meminta Kepada Dewan Kehormatan Untuk memanggil Masyir ini Karena sudah mempermalukan Institusi DPR Oke Jadi ini sudah mempermalukan Institusi DPR itu sendiri Atau parlemen Yang mestinya terhormat Tapi berat-berat Bicara yang kehormatannya Oleh salah seorang Anggota parlement Yang bernama M. Nasir ini ya Oke Nah sekarang ini kan Pak Petrus Orias Petrus Mudak itu Datang bukan atas nama Pribadi toh Atas nama satu institusi Pertambangan Tapi juga BUMN Sebaiknya dari Kementerian BUMN Bagaimana sih Nah ini yang penting juga Kita sedang menunggu Respon seperti apa Yang akan dilakukan Oleh seorang Menteri Negara BUMN Yaitu Erik Tohil Kalau dia Membelah kehormatan Erius Petrus Mordak Itu Saya salut Kenapa Mas Andri bilang Petrus datang Bukan atas nama pribadi Tapi membawa Institusi Negara Jadi Kalau Erik Tidak membela Kehormatan seorang Petrus Sangat mengecewakan Permental Ayam Sayur Kalau saya bilang Ya sahabat Indonesia Jadi ada dua pihak Dari pimpinan DPR RI atau Parlemen Seharusnya juga bertindak Terhadap Bagaimana pelanggaran etika Yang dilakukan oleh Salah seorang anggotanya Eknasir Tetapi juga dari Kementerian BUMN Seharusnya juga menyuarakan Bagaimana sikap Dari Kementerian BUMN Karena yang dikerjakan Itu adalah tugas-tugas negara juga Jadi Kedua-dua pihak ini Harusnya imbang juga Satu lagi Saya masih berpikir positif Saya berharap Dengan sangat Sebagai rakyat Agar Erick Tohir Bertindak tegas Menjaga Marwah Kehormatan Kementerian BUMN Yang Salah satu Anggota Keluarga besarnya Diinjak-injak Kehormatannya oleh Anggota DPR Dengan cara yang Sangat keterlaluan Jadi menurut saya Kita berharap Rakyat berharap Pak Erick Do something Untuk membela Kehormatan Negara ini Jangan sampai Negara ini Diinjak-injak Oleh Pereman-pereman Politik Yang tidak Pada tempatnya Itu pesan saya Pereman-pereman Politik Seperti kata Lulia Skabri Harus kita lawan Karena itu Merusak Kehormatan Parlemen Merusak Marwah Dari politik Indonesia Yang seharusnya Mulia Demikian Sahabat Indonesia Kita jumpa lagi Di kesempatan berikutnya Sampai jumpa lagi Terima kasih